Intro Institut Teknologi Bandung atau lebih dikenal sebagai ITB merupakan sekolah tinggi teknik pertama di Indonesia yang didirikan pada tanggal 2 Maret 1959 di Jawa Barat yang mengemban visi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan Indonesia lahir dalam suasana penuh dinamika yang dilandasi dengan semangat perjuangan proklamasi kemerdekaan ITB hadir untuk mengoptimalkan pembangunan bangsa yang maju dan bermartabat Institut Teknologi Bandung memiliki 3 kampus yang tersebar di Jawa Barat yaitu Kampus Ganesha yang berada di Dago, Bandung, Jawa Barat Kampus Jatinangor yang berada di Sumendang, Jawa Barat dan Kampus Cirebon yang berada di Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat ITB memiliki 13 fakultas dan sekolah yang hampir seluruh prodinya sudah berakaditasi A yaitu Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengantauan Alam Fakultas Seni Rupa dan Desain Fakultas Teknologi Industri Fakultas Teknik Mesin dan Dirigantara Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Sekolah Asitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Sekolah Bisnis dan Manajemen Sekolah Farmasi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Rekayasa Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Sains dan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB memiliki 3 jalur masuk bagi calon masyewa sarjana Yang pertama, SNMPTN yaitu Selesi Nasional Masuk Perkuan Tinggi Negeri dengan rincian biaya kuliah atau UKT sebagai berikut Yang kedua, SBM PTN Selesi Bersama Masuk Perkuan Tinggi Negeri dengan rincian biaya kuliah atau UKT sebagai berikut Dan yang terakhir Seleksi Mandiri dengan rincian biaya kuliah atau UKT sebagai berikut Walaupun biaya kuliah yang tergolong mahal tetapi ITB hampir tidak pernah meng-dropoutkan mahasiswanya karena alasan keuangan sebab ITB memiliki banyak sekali biasiswa mulai dari IOM ITB yaitu Ikatan Orang Tua Mahasiswa ITB Biasiswa Pemerintah seperti KIPK hingga Biasiswa Swasta seperti Biasiswa Bank Mandiri dan Bank BRI Sebagai salah satu kampus terbaik di Indonesia ITB secara konsisten mencetak sumber daya manusia yang unggul untuk Indonesia yang lebih maju Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!